Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa pemerintah kembali mengatur masa berlaku uji tes COVID-19 untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Aturan tersebut berlaku per 1 April besok. Penyesuaian batas waktu masa berlaku hasil uji tes COVID-19 ini diputuskan untuk menghidupkan kembali produktivitas warga di tengah pandemi. Pelongkaran juga melihat tren penurunan kasus positif COVID-19 dan berapa waktu terakhir. Kami himbau agar masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam menjaga setan upaya untuk menghidupkan kembali produktivitas dan tetap memperhatikan aspek kesehatan di luar tempat kejadian perkah untuk mengadili perkara ini. Peran serta petugas di lapangan dalam menegakkan aturan juga menjadi sumbang C yang salah berdampak. Untuk moda transportasi udara, pemirsa masa berlaku PCR untuk kejuan ke Bali selama 2x24 jam. Sementara di Pulau Jawa dan Luar Jawa 3x24 jam. Sementara untuk rapid antigen berlaku 2x24 jam dan GINOS berlaku saat tes. Lalu untuk moda transportasi laut dengan tujuan Bali, PCR berlaku 2x24 jam. Sementara Jawa dan Luar Jawa, PCR berlaku 3x24 jam. Untuk rapid antigen, kedua tujuan sama, yakni 2x24 jam dan GINOS berlaku saat tes. Bagi yang menggunakan transportasi darat, untuk tujuan ke Bali, PCR dan rapid antigen berlaku 2x24 jam. Sementara GINOS berlaku saat tes. Untuk di Pulau Jawa dan Luar Jawa, dilakukan tes acak baik PCR, GINOS, ataupun rapid antigen. Sementara untuk transportasi kereta antar kota untuk PCR dan rapid antigen berlaku 3x24 jam. Dan untuk GINOS, hanya saat tes. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!